Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lagi-lagi kita membahas Para habaib kaum muslimin Para habaib yang selalu mendoktrin umat islam Supaya Memuliakan mereka Mengkultuskan mereka Menganggap seolah-olah mereka ini adalah Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga Tapi ajaran agama yang mereka sampaikan kepada umat islam Itu sangat jauh dari syariat islam Salah satunya adalah video yang akan kita bahas ini kaum muslimin Dimana disini ada video habib dan para jamaah Yang sedang ziarah di sebuah kuburan Tapi ziarahnya itu sangat membagongkan Kita langsung saja simak videonya Jangan lupa untuk mengembangkan Bisa dari anak-anak bisa dari cucu walid Bisa dari murid-murid walid Doain walid hidup Umi hidup walid hidup Doain yang anak-anak ya Doain anak-anak biar rizkini makmul Doain anggota biar sabar Itu gak terpengaruh komunis dalam masukan Doain orang-orang baik Dijending merombongan Doain Semua orang-orang yang anak-anak Awid walid Doain Di sana Awid kering doain mereka Di sana Awid kering Baca patehan walid Umi amin semua Itu Wali juga gitu Agus Terima kasih iya Wahid Menengahkan Awid Waktu tersyakuran Jangan doain anak-anak Walid Pada cepat kawin Jangan Pada kawin Pada berhenti Pada kurang aja Menjemput kawin Menjemput Menjemput Menguru Wali Ini orang-orang Separu setan Wali kan tahu Wali kan tukang ngatain Awid Saya Awid udah kayak setan Wali kok pake-pakean Kayak Jibril Wali kok pake-pakean Awid Dulu begitu Rambut gondrong Gondrong pantus Mending Gondrong udah kayak kebun mati Ini omelan walid Awid apalin Pujian walid Nama Awid Awid ingetin Itu Semana alhamdulillah walid Alhamdulillah Gadang nurinan Awid Nanggok tengin malam Ini bisa kemarin Walid Boleh nanggok juga Walid nih Gombil Awid udah banyak Masih utang Lain ya Kalau abis udah lunas Anak-anak mau hutang Terserah Astagfirullahaladzim Ya Kita sudah lihat Komuslimin Bagaimana Cara Habib ini Ziarah kubur Ya Bagaimana Habib dan jamaahnya itu Ziarah kubur Mereka minta Sama kuburan La ilaha illallah Ya Minta sama orang yang sudah mati Minta supaya orang yang sudah mati itu Mendoakan mereka yang masih hidup Ini kan terbalik Kau muslimin Orang yang sudah mati itu Membutuhkan doa orang yang masih hidup Bukan orang yang masih hidup Minta doakan orang yang sudah mati Dan itu apa Ziarah cerita kreditan La ilaha illallah Rosak Rosak Bip Bip Coba kita lanjutkan lagi Kau muslimin Ini juga sebagian Pada kredit Masuk marinir Pada kredit Ada ayin walid ya Semoga Ada ayin bulan kuasa Ayin umroh lagi Ayin walid Walid tanya Dari mana Duit banyak banget Walid yang kayak tanya Kedua dia mengaku Biasanya itu Ini ziarah kubur model Apa Coba kau muslimin Ziarah kubur yang seharusnya Mendoakan mayat Ini malah minta Mayat yang mendoakan Ziarah kubur yang seharusnya Untuk merenungi Untuk mengingat kematian Ini malah tertawa Terbahak-bahak Di kuburan La ilaha illallah Ini jamaahnya juga kok Manut saja begitu loh Yang begini ini Mau mengaku Sebagai cucu nabi Kau muslimin Apakah nabi Mengajarkan Tata cara Ziarah kubur Yang seperti itu Nabi tidak mengajarkan Tata cara Ziarah kubur Seperti yang dilakukan Oleh habib ini Tidak pernah Ya Mana ada Riwayat Nabi dan para sohabat Ziarah kubur Minta-minta Sama mayat Apalagi sambil Tertawa Berjamaah di kuburan Tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan para sohabatnya Radhiallahu anhum Apabila ziarah kubur Mereka datang Ke pemakaman Kaum muslimin Kemudian Memberi salam Kepada kaum muslimin Yang sudah meninggal Kemudian Mereka mendoakan Setelah itu pulang Tidak ada Curhat sama kuburan Apalagi sampai Tertawa Terbahak-bahak Di kuburan Itu tata cara Ziarah dari mana Yang dilakukan oleh Habib dan Para jamaahnya ini Nabi dan para sohabat Mereka juga Berziarah kubur Mengapa tidak Mengikuti cara mereka Ya Itu kan aneh Bukankah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan para sohabat Itu adalah contoh Terbaik umat islam Kenapa tidak Mencontoh mereka Malah memilih Cara-cara yang lain Itu kan aneh Giliran ada Orang-orang Yang menyerukan Untuk mencukupkan Diri Dengan apa yang Sudah diperintahkan Apa yang sudah Diajarkan Apa yang sudah Dicontohkan oleh Nabi dan para sohabat Malah disebut Wahabi Ya Malah memilih Cara-cara yang Menyelisihi Nabi Apa tidak takut Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Kan Jelas mengatakan Di dalam Al-Quranul Karim Di dalam surat An-Nisa Ayat 115 Dan barang siapa Yang menentang Rasul Sesudah jelas Kebenaran Bagi mereka Dan kemudian Mereka mengikuti Jalan Selain jalan Orang-orang Mumin Maka kami Biarkan mereka Itu leluasa Terhadap Kesesatan Yang telah mereka Kuasai Dan kami Akan masukkan Dia ke dalam Jahannam Dan Jahannam itu Adalah seburuk-buruk Tempat Kembali Jadi pilihan Ada di kita Kau muslim Apakah kita Akan mengikuti Cara Nabi Muhammad Sallallahu Atau kita Menyelisihi Cara Nabi Muhammad Sallallahu Dengan Segala Konsekuensinya Salam waras Salam akal sehat Barakallahu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh